Jika kita menemukan soal seperti berikut, maka kita akan mencari yaitu persamaan garis singgung dan garis normal di titik X, Y. Sehingga, kita dapat mengingat kembali yaitu persamaan garis singgung dan garis normal. Untuk rumus persamaan garis singgung dan garis normal yaitu sama, hanya berbeda yaitu di gradient. Untuk pada persamaan garis singgung, gradient yang digunakan yaitu F aksen X ketika kita substitusikan yaitu X1. Lalu selanjutnya untuk garis normal, kita menggunakan gradient yang tegak lurus, yaitu kita cari terlebih dahulu dengan rumus M1 dikalikan dengan M2 sama dengan min 1. Lalu selanjutnya, karena titik X, Y sudah diketahui, maka kita akan mencari turunan pada fungsi tersebut. Yaitu, kita dapat mengubah fungsi tersebut ke dalam bentuk X, Y, maka menjadi Y sama dengan X dikalikan dengan second X. Selanjutnya kita turunkan, yaitu karena berbentuk U dot V, maka kita dapat mengubah Y aksen, yaitu menjadi U aksen V plus U V aksen. Sehingga diperoleh yaitu, turunan dari U aksen, maka 1 kita kalikan dengan V yaitu second X, lalu kita tambahkan dengan U yaitu X, lalu turunan pada second X yaitu menjadi second X kali tan X. Lalu selanjutnya, kita akan mencari yaitu gradien pada persamaan garis singgung. Untuk mendapatkan gradien persamaan garis singgung, kita substitusikan yaitu X1 ke turunan. Maka M yaitu sama dengan second, dari X1 kita substitusikan 0, berarti second 0 ditambahkan dengan 0 dikalikan dengan second 0 dikalikan dengan tan 0. Maka diperoleh yaitu daerah sini 0, maka M sama dengan second 0 sama dengan 1 per cos 0. Maka cos 0 itu 1, maka M yang diperoleh yaitu 1. Selanjutnya kita akan mencari yaitu persamaan garis singgung. Yaitu sama dengan Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1. Sehingga diperoleh Y, Y1 yaitu X1, Y1 yaitu 0, dan M yaitu 1, lalu kita kalikan dengan X min 0. Sehingga diperoleh Y yaitu sama dengan X. Maka kita kembalikan ke bentuk T, maka diperoleh fungsi P, PT yaitu sama dengan T. Untuk persamaan garis singgung. Lalu selanjutnya, persamaan garis normal, kita membutuhkan yaitu gradien tegak lurus. Sehingga M1 dikalikan dengan M2 sama dengan min 1. Maka diperoleh M2 yaitu sama dengan min 1, karena M1 yang diperoleh yaitu 1. Maka rumus persamaan garis normal yaitu Y min Y1 sama dengan M2 kalikan dengan X min X1. Maka persamaan tersebut menjadi Y kita kurangkan dengan 0, maka menjadi Y. Lalu M2 yaitu min 1, lalu X dikurangkan dengan 0, X1, maka menjadi X. Sehingga diperoleh Y sama dengan min X, maka kita ubah ke persamaan dalam bentuk T, yaitu menjadi fungsi PT sama dengan min T. Maka persamaan tersebut yaitu persamaan garis normal. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.